Mereka datang dari luar dunia, dari seluruh dunia, dari bawah dunia. Mereka datang dari dalam bintang-bintang dan dari balik hujan. Mereka datang dari negeri-negeri yang dikenal dan mereka datang dari tempat-tempat rahasia di masa lalu. Yang besar, yang meminum nebula, yang kecil, yang tidak peduli apa yang terjadi di balik tepi sungai mereka, yang mandi dalam cahaya, dan yang melihat dari bayang-bayang, yang mencintai kita dan yang melupakan kita. Orang-orang yang membenci kita sekarang dan orang-orang yang masih mencintai kita. Orang-orang yang bernyanyi dengan tikus dan orang-orang yang berenang dengan para leviathan. Mereka datang dari jauh dan dekat, mereka datang satu-satu. Mereka datang untuk mengakhiri dunia. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui dari video kami sebelumnya dalam seri ini, makhluk misterius yang hanya dikenal sebagai harbinger membuka kunci SCP-001, kunci dan menghasilkan omni-apokalips. Setiap skenario tingkat XK yang menghancurkan dunia di buku, dari file organisasi hingga buku-buku mitologis paling kuno, dan beberapa yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan, mulai menjadi kenyataan. Dunia yang dibanjiri dengan aktivitas anomali yang menakutkan, dari langit yang bementang hingga hewan raksasa yang mengerikan, adalah tempat terakhir yang kita tinggalkan. Sekarang saatnya membuka mata dan bangun, ini adalah jenis mimpi buruk yang tidak dapat kamu temui ketika kamu sedang tidur. SCP-5720 Direct Berkecenderungan Astronomi melakukan pekerjaan sehari-harinya. Direct Mekanis Kecil selalu menyipukan diri dengan satu tugas yang memberi makna pada keberadaannya. Menyusun model tata surya model esoteris, tapi ada yang berbeda hari ini. SCP-5720 memberikan santuan akhir pada model terbarunya dan kemudian mengangkat lengan mekaniknya ke atas, menunjuk langsung ke tak terhingga yang luas dan berbintang di atas. Tapi apakah mereka bintang? Tidak. Tidak hari ini. Saat SCP-5720 melihat ke langit kali ini, langit melihat ke arahnya. Mereka bukan bintang, mereka adalah mata. Sesuatu datang ke bumi dari jangkauan terjauh dari kegelapan luar, armada pengakhir dunia. Datang dari atas, bawah, dan sekeliling seluruh kosmos makhluk yang sangat kuat memusatkan perhatian pada titik biru pucat kita. Sebuah pikiran melintas di benak derek kecil yang aneh ini. Hari ini adalah hari doamu akan dijawab. Dikuti oleh kata lain berdengung keras dan jelas dan suci seperti lonceng gereja yang berkasa. Bangun. Dan pada saat itu semuanya demikian. Ribuan mil jauhnya dewa baru mendarat di bumi, muncul seperti tembok besar dari bulu kusut yang lebat turun dari langit. Ur-An'um, ibu dari yang datang sebelumnya. Setelah ribuan tahun hilang, dia akhirnya kembali untuk menyambut anak-anaknya penguasa nempelayan sejati tanah ini. Tapi Ur-An'um terkejut dan nengeri dengan apa yang dilihatnya. Kota-kota besar mereka, struktur mereka yang luas, seni mereka yang indah, dan budaya yang maju, semuanya hilang. Dibuang oleh kerat tak berbulu, tak berharga yang pernah mengintai di hutan bersama hewan lain. Sesuatu telah terjadi, sesuatu telah berubah. Manusia telah membantai orang-orangnya. Hancur prestasi mereka. Menodai warisan mereka, mengusir beberapa orang yang tertinggal dari kerajaan mereka dan masuk ke dalam hutan. Memperlakukan mereka seperti hewan belaka dan membangun kota beton yang mengerikan di atas tulang mereka. Dan mereka memiliki keberanian untuk memanggil mereka Bigfoot atau SJP 1000. Karena berkat mereka, nama asli mereka yang indah telah hilang di makan waktu. Dia melihat ke langit dan berteriak putus asa dan sedih karena kehilangan anak-anaknya tidak dapat dihibur. Tapi kemudian dia merasakan sesuatu secerca harapan di penaknya, kemungkinan bahwa segala sesuatunya akan berubah. Bahwa manusia akan digulingkan dari singgah sana mereka dan keadilan sejati akan tercapai. Dia memanggil anak-anaknya yang tersisa dan anak-anaknya yang menjawab. Di seluruh dunia, entitas besar lainnya terbangun jauh di bawah gunung ketika itu bergerak ke dalam kehidupan dan melepaskan diri. Itu menghancurkan seluruh gunung di atasnya semudah kamu atau saya mengganti spray. Itu mengatasi langit besar tapi tidak terlihat oleh mata manusia. Itu membumbung di udara menatap dunia yang tidak pernah dilihatnya selama ribuan tahun. Suatu ketika itu telah berpesta dengan pengorbanan darah dari subjek manusia yang berharap untuk menghindari murkanya. Tapi manusia bukanlah kelompok kecil manusia gua yang berkerumun seperti dulu. Sekarang mereka berjumlah miliaran berkumpul di pemukiman yang sangat besar. Entitas berusaha menemukan kursi kekuasaan yang dapat dipengaruhinya. Tapi sekarang entitas itu dimancarkan oleh pilihan. Akhirnya itu memusatkan perhatian dan menemukan target sempurnanya, lokasi penahanan organisasi SCP. Di sini itu akan menemukan bentuk baru untuk dipakai dan manusia yang lebih kecil dan menyedihkan untuk dibawa ke bawah perbudakannya yang perkasa. Itu mendarat di SCP-765 kolam pepek. Ini adalah kolam anomali yang kamu dapat menebaknya, penuh dengan pepek dan awalnya menimbulkan perasaan yang tenang pada korbannya sebelum kemudian menimbulkan perasaan yang tidak begitu menyenangkan. Ketika entitas jatuh ke dalam air itu mulai menyerap dan terikat dengan anomali, tumbuh menjadi ukuran epik karena mengambil bentuk yang dapat dipahami oleh pikiran kita manusia yang lemah. Sekor pepek rastasa yang menakutkan. Ini melepaskan suara pepek yang kuat dan mengguncang bumi karena berjalan dengan susah payah melintasi perdesaan untuk menyebabkan kekacauan di tempat lain. Di Eropa, kegilaan yang lebih kejam sedang berlangsung. Sekor ayam jago merah perkokok, lalu ayam jantan emas, dan kemudian ayam jantan berwarna merah jelaga. Siapapun yang memiliki pengetahuan dasar tentang mitologi Norse gemetar di sepatu but mereka saat binatang perkasa bangkit di jantung gua terpencil. Rantai yang dulu menahan anjing mengerikan itu sekarang putus, itu bangkit dan menjilat taringan yang bergerigi. Bersemangat menodai mereka dengan darah musuhnya. Itu adalah Great Hound Fenrir, pertanda akhir jaman. Di sini untuk mengumumkan akhir dari segala sesuatu. Sebuah trompet menggelegar di seluruh dunia tanpa sumber yang jelas. Orang-orang di jalan-jalan di New York, Delhi, London, Cape Town, dan kota-kota lain yang tak terhitung jumlahnya dan dusun di seluruh dunia berhenti dan mendengarkan dalam kebingungan. Jerman Gander yang agung dan mengerikan ular Mikard yang dianggap mitologis bangkit dari tidurnya yang sebelumnya abadi dan mulai melepaskan gulungan tubuhnya. Pergeseran tersebut menyebabkan gempa bumi dan tsunami di sepanjang pantai Greenland ketika kota-kota dan desa-desa runtuh menewaskan ribuan orang. Fenrir mengintai di sepanjang Denmark, membantai dan melahap siapapun atau apapun yang cukup sial untuk melintasi jalannya. Tapi itu tidak mengobarkan perang melawan umat manusia saja. Di belakangnya pasukan raka raksasa yang terpakar berbaris, tangan-tangan perkasa memegang senjata meleleh. Ragnarok ada di depan kita sekarang. Odin, selamatkan kami semua. Dan administrator tidur. Dia adalah yang terbaru dalam barisan panjang agota stafokonisasi yang memegang posisi suci itu. Dan dalam pandangan gelap mimpinya, seorang pendahulu mendekatinya. Dia bukan pria tua berjanggut dengan mantel tebal yang diingatnya. Sekarang dia mengenakan setelan tahun 1950-an dan topi Fedora dan membawa tas kerja. Itu benar, dia telah mengambil jubah SCP-990 juga dikenal sebagai manusia mimpi. Dia adalah sosok misterius yang muncul kepada anggota organisasi dalam mimpi mereka. Memperingatkan mereka tentang bencana yang akan datang yang mungkin bisa mereka cegah jika peringatannya diindahkan. Meskipun seringkali datang dengan harga yang mengerikan bagi penerima pesannya. Namun kali ini pesannya membawa nada yang berbeda. Dia memberitahu administrator saat ini bahwa tidak ada cara untuk menghentikan kiamat terjadi kali ini. Hanya memastikan bahwa bentuk kiamat tertentu akan menjadi yang paling menguntungkan bagi organisasi dan kepentingan bersama umat manusia. Semua ini adalah berita yang menghancurkan yang dilihat oleh administrator baru sebagai pengkhianatannya menyedihkan baik terhadap pendirian organisasi dan kemanusiaan secara keseluruhan. Dia menolak untuk menerima gagasan bahwa kiamat tidak bisa dihindari bahkan datang dari mulut mantat administrator. Sejauh yang dia ketahui pria mimpi ini tidak lagi bekerja di sisi organisasi, dia bersekutu dengan para pengakhir dunia dan dia menolak untuk menerima kesepakatannya. Organisasi SCP kami namatkan dunia ini dari kengerian yang dilepaskan oleh kunci atau mereka akan meluncur ke dalam kegelapan bersamanya. Mereka tidak akan pernah melawan manusia. SCP-343 juga dikenal sebagai dewa terbangun di selnya di lokasi 17. Waktu untuk bersenang-senang dan bermain-main dengan manusia di organisasi telah datang dan pergi. Dia pergi dengan nama aslinya Yahweh sekarang. Dia berkedip dan pada saat yang sama dia berada di lokasi 0 lokasi penanan untuk SCP-001 lainnya. Penjaga gerbang yang legendaris. Semua staff di sekitar mereka memandang Yahweh dengan kaget terpesona oleh kemunculan tiba-tiba dari pengubah realitas dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sungguh 343 bukanlah pengubah realitas belaka seperti yang diperkirakan beberapa orang. 343 benar-benar Tuhan, dia bukan satu-satunya yang berperan. Ketika penjaga gerbang melihat Yahweh sekarang berdiri di depannya, dia menurunkan pedangnya, melebarkan setnya yang berapi-api dan berlutut dengan penuh hormat. Yahweh berbicara dengan tenang tapi dengan otoritas yang tak tergoyahkan. Uriel, ini waktunya. Buka gerbangnya, pimpin pasukanku melintasi bumi. Penjaga gerbang Uriel menjawab dengan suara yang menggelegar. Aku mendengar datang Tuhanku dan Allahku. Untuk pertama kalinya, dalam ingatan yang terekam, gerbang besar yang selalu dijaga Uriel terbuka memperlihatkan ribuan legion malekat para jurid menunggu di sisi lain. Mereka adalah makhluk yang sangat cantik dan kuat, masing-masing menampilkan kekacauan sayap dan mata yang menyala-nyala, menghunus pedang putih bersih dan menyanyikan himna perang yang bergema. Segera udara menjadi tebal dengan paduan suara gemerisik sayap saat para malekat melepaskan diri dari mulut gerbang. Dipimpin oleh Uriel sebagai Jenderal Yahweh ke dalam keributan global. Sementara itu, di lokasi 10 SCP-001 lain item yang memulai semua ini, kunci sedang memasuki tahap evolusi kosmik besar berikutnya. Sesuatu di dalam kunci tiba-tiba terbuka menyebabkan gelombang kejut yang membunuh semua orang di lokasi dan menghancurkan seluruh bangunan dalam sekejap. Kecuali pada saat yang sama, semua staff lokasi 10 dan bangunan itu sendiri muncul kembali tanpa cedera di sebuah lapangan di New Hampshire. Kembali ke tempat lokasi 10 dulu, kunci sedang melakukan semacam terraforming, tanah terbelah di bawahnya menjadi lembah besar yang belum pernah dilihat bumi sebelumnya. Tanah hijau subur tumbuh di dalam dan ribuan makhluk asing yang aneh segera menghuni tempat baru ini. Di tengah kunci hanya melayang di tempat, mereka sekarang siap untuk pertemuan pertama. Selama di lokasi 2036 Dr. Everett Man, sedang mengerjakan jumlah spesimen SCP-098. Ini adalah makhluk menakutkan yang mengingatkan pada kepiting laba-laba dengan bila bukan pencepi dan kemampuan alami untuk meniru suara mangsanya. Dia sedang mempelajari makhluk-makhluk itu ketika dia mendapat telepon menanyakan apakah spesimen itu bertingkah. Mereka sudah mengalami kelurusan tahanan meredak untuk SCP-1995. Semacam jamur karnivora yang berbahaya dan SCP-616, sebuah pesawat misterius dengan elemen setan di dalamnya. Tepat saat Dr. Man hendak menjawab, spesimen SCP-098 bermetamorfosis menjadi makhluk terbang bersayap banyak yang terbang keluar ruangan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga menembus dinding. Sirena merang di seluruh fasilitas dan Dr. Man bergabung dengan banyak anggota staff organisasi yang bingung dan frustasi pekerjaan di gedung itu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi hari ini. Mereka mendapatkan laporan aneh tentang aktivitas anomali yang belum pernah terjadi sebelumnya dari seluruh dunia tanpa penjelasan yang menyatukan semuanya. Menurut bisikan panik di seluruh fasilitas, Patmos Perintah Darurat sekarang berlaku, apapun artinya itu. Sifat sebenarnya dari apa yang terjadi di sini melampaui sebagian besar kepala staff organisasi SCP. Saat itulah Man bertemu dengan Dr. Charles Otgen Gears yang untuk pria yang terkenal tanpa emosi tampak sangat khawatir. Dr. Man mencoba untuk mengecilkan situasi, mengatakan mereka hanya melihat beberapa kelolosan tahanan di sini. Tidak ada yang belum pernah mereka tangani sebelumnya. Dr. Gears menutupnya dengan sikap dinginnya khas. Berasa sedikit lebih gugup sekarang Dr. Everett Man bertanya apa lagi yang keluar. Dengan mata tajam, Dr. Gears menjawab, sangat banyak. Sekarang tonton anak-anak SCP-001, Raja Scarlet Apakah SCP-1999, Benar-benar Putranya, dan Siklus Ouroboros SCP-001. Kompilasi cerita lengkap untuk eksplorasi yang lebih menarik ke dalam SCP-001.